Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Apa yang membuat panjeningan itu Sekarang kembali lagi ke saya itu, Pak. Saya merasa gini, Pak. Selama saya melakukan seperti itu, hati saya tidak tenang. Hati saya tidak tenang. Karena sebenarnya ya, panjeningannya sudah menghidupi saya seperti ini sampai sekarang ini. Dan saya keterlaluan sebagai seorang. Ya, santri apaan seperti ini. Saya minta maaf. Apapun yang saya tidak lakukan. Saya tidak akan menjadi anak saya. Apapun yang saya tidak lakukan. Apapun yang saya lakukan. Apapun yang saya lakukan. Apapun yang saya lakukan. Mas Fikri Siap Ini tugas buat Mas Fikri Untuk selanjutnya Kita menyadarkan Samsudin Ini tugasnya Mas Fikri dulu ya Jadi tugasnya Semen gini mas Gimana caranya Misi kali ini Semen itu Datang ke tempatnya Samsudin Nanti kan pasti Kawal santri itu kan Samsudin tidak akan pernah lepas dari kawalan santri Ya kan Nah disitu Semen datang Minta maaf Ya pura-pura baik aja Minta maaf Lalalala Nanti Ke Abah Samsudin juga pura-pura baik Ya Pura-pura baik Aku pura-pura baik Mendekatin Gus Samsudin Setelah itu Ketika Gus Samsudin sudah welcome Dengan ngobrol Ngarol Ngetul welcome Nanti seperti yang kita sepakati Tadi malam Oh Bubuk itu Masukkan dalam minumannya dia Supaya Itu bubuk apa itu bang Racin lah Tidur meracun Racun Itu bisa langsung Berlahan Ntar langsung kita Gebukin di ujungnya Ya Gitu Terus selanjutnya Setelah kita racun Itu gimana Ya Kalau Samsudin sakti Ya Tidak mati Setelah dia minum Cuma reaksi Kayak tidur gitu Habis itu Kesempatan kita Untuk Gebukin Jangan digebukin disitu Kalau nanti setelah itu Kan ada reaksi Biasanya teriak Atau apa gitu kan Nah Setelah itu Pas otomatis Nanti santrinya Ini Ada berapa orang santrinya disitu Biasanya dua 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 Kebukin aja sekalian Biar masih kebukin Oh siap Mampu gak dua Mampu Mampu Tak isi tenaga dalam dulu Tak isi kak Nenek Ini si saldo Emang A.W.D. dobol Jadi Gini Samen hajar Anak bu Ani Nanti setelah Tumbang semua Nanti Samen Panggil saya sama Jokolau Nanti Eksekusi Samsuddin Nanti aku turun dulu Turun dulu Sesuai dengan misi Sikap Sudah yuk Ngobrol ke sekarang Sik ngerokok Sik ngerokok Sik sabar Semangat teman Sik ngerokok Sik ngerokok Sik ngerokok Saya udahlah Masang-masang Sikain 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 Berarti aku datang Pura-pura baik Minta maaf Terus sebenarnya aku mau ngerajen gitu toh siap sempurna nggak ada keraguan sayang kita ya udah ayo bagus nggak sip setiap lagi sama kok nafsu temen bebek itu jauh rupanya ngerokok tadi ngerokok ngerokok dari gunung sampai sini gunung lagi ngikut aja happy-happy ternyata mantep suka saya Oh ikelele muridku jawara muridku muridku diri aku gue bisa tiga goje tak dembe aku gue tahu tipe ilmu gak harus ngomong-ngomong wistala ada bisa langsung dipraktekkan ke netizen ya buktikan nanti ilmu-ilmu gak tahu tipe ilmu ya makanya itu aku ikut samsudin itu apa-apa sih ikut samsudin coba terangin masaya gajir gajir eh gue rebe empes-empes maka gue anak kan ya anak mending ngaritnya hormat terhormat maling ada ilmu tipe tenaga dalam dok gak tipe iliani tenaga dalam dok jadi itu mungkin tipe dalam dia pernah cerita juga waktu ikut mbak Uwang pernah berguru sendiri jadi gini dulu itu samsudin ini mengundang seseorang untuk ngajar tenaga enggak ada sama melok melok oh wala bukan du samsudinnya tebur tak buka ini udah ayo lah si kalang ngerokosi santai kayaknya Bang Jokowi ini punya dendam pribadi pribadi kayaknya dulu saya tuh dulu udah pernah sembuh kumat lagi deh makanya saya dendam banget nih dulu saya benci dengan Bang Jokowi bikin rupet dia dulu bikin nambah-nambah kerjaan samsudin ini kan pusingnya sama kayak saya gitu kan gimana nih Jokowi gimana ini saya yang berhubung jadi jadi gini kita mulai sekarang sesuai misi nanti apa-apa yang kita tadi udah kita bicarakan nanti kita praktekkan sambil berjalan ya oke yuk gas yuk yuk istilah penak mana taku penak-penak ini siap resikonya ya wos penak-penak aku aku dijamin ya wos aman aman perkoro Kang gimana dia masih ragu racun itu kayak ibu sokonya diw anti-racun itu om ini langsung waras gak usah bingung lihat samsudin itu ada apa-apa aku yang ngewangi apa yang salah? sikat lah sikat juga khawatir ke resiko itu ya bahkan resiko ya heran aku aku kok nunggu itu aku nggak prakteknya wajah melas? melas ya kan? ilmu wajah AC aja gitu ya haa yuk masak kayu samsudin iku kan? masak melas? melas ajar wajah ya punya dendam pribadi haaah cendendend apaan itu badan? gua disitu bener disitu? bener tuh disana tuh kita nunggu tuh disana tuh kita nunggu di depan gua biar dia masuk sendiri apa yang nunggu disini dulu? ada nggak orangnya? pelan-pelan pelan-pelan saya masuk mas ya aku di belakang ya nanti di samping mulut gua aku ya nunggunya kameramen tolong hati-hati di belakang saya nanti ya mungkin yang nonton ini tegang saya mau melakukan apa? ya ya saya kali ini mau bertemu ku samsudin mau minta maaf ya ingat tujuan saya mau minta maaf saya racun aja assalamualaikum 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 abah 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 ini mas Fikri abah 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 kang assalamualaikum assalamualaikum gimana kang? sehat kang? sehat 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 sebenarnya di dalam hati saya ini ketika melakukan seperti itu ada keraguan menentang hati dalam saya dan saya ingin ingin sekali bertemu ku samsudin ingin ingin ya mengungkapkan kesalahan saya kepada beliau yang sudah keterlaluan sebagai seorang yang santri yang bacingan yang seperti itu saya khususnya kejendangan minta maaf eh karena saya sudah kamu kecepat mau bunuh abah mendingin bunuh saya gini gini loh sabar 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 saya kesini karena sudah melihat kusam sudin kasihan saya saya sudah seperti itu kasihan dan saya disini mau minta maaf secara tulus dalam di depan seluruh orang juga saya disini mau minta maaf dalam-dalamnya khususnya saya sudah kemarin mukul sampean Kang Supri yang gak ngerti saya minta maaf gimana abah sekarang gak adanya gimana Kang saya khawatir Kang sudah saya tidak merasa tenang hidup saya sudah hancur ikut si ya ini ini saya mau nanya kok sampean itu bisa seperti itu kayak gimana gitu loh kok bisa berkhianat gak abah gitu loh kok bisa ikut dengan mereka pertama sebenarnya mereka mendatangi saya ya kan ya sesuai dengan karena karena saya juga ada pribadi dengan kusamsuddin tetapi itu hanya terpancing saya untuk menyatuhkan samsuddin sebenarnya di dalam hati saya enggak seperti itu enggak seperti itu dan saya sering dihasut untuk ajar saja samsuddin sama si opa itu ajar saja kayak kemarin itu mengeluarkan seperti itu mengajar kusamsuddin saya merasa hina tidak tenang selama ini ini yang saya minta maaf kepada saudara-saudara aku panjenangan semuanya saya minta maaf kita bisa memaafkan kamu tapi loh kok yuk segitu nih panjenangan itu kok gak melihat apa gak melihat kita saudara ini seperti saudaranya panjenangan disini dengan sampai podcast sama si cungkring itu kok yuk sampai segitu nih bahkan sampai nyerang kayak unukui loh kok tawai gaudi panjenangan itu ya karena saya dihasut umpah mau panjenangan itu memang gak enak ingatan kayak unukui tapi kok sampai tegu kayak ngakoni halusin unukui ya saya kena hasut saja saya minta maaf kepada panjenangan sumpahnya saya cuma ingin ketemu ku samsuddin ingin ketemu tujuanku cuma satu itu ingin minta maaf sepuro kepada ku samsuddin dengan tingkat lagu saya sebagai seorang santri yang seperti itu mantan santri lah atau siapa baik dengan pengkhianat terserah lah yang penting tujuan saya kesini karena saya rasakan tidak tenang dan kok ku samsuddin semakin keadaannya seperti itu saya ingin minta maaf ya cuman ya kami bisa aja memahapkan ya memahapkan caranya sampean gitu kan yang sudah dilakukan sampean yang sudah-sudah itu ya cuman takutnya untuk kedepannya gitu untuk kedepannya nanti sampean mengulangi lagi kayak kejadian yang kemarin gitu kan itu saya pastikan tidak yang terpenting saya ingin bertemu ku samsuddin ingin minta maaf untuk urusan itu saya ingin berjanji kepada ku samsuddin sendiri secara langsung gitu saya hilal kemarin melakukan seperti itu kepada ku samsuddin ya kan saya juga pernah berada di sana di ayam beliau seperti itu dan karena datangnya ini si Obavian ini menghasut saya akhirnya saya terlena terlena sampai menjatuhkan abah seperti itu terus sampean juga ya sampai bergabung dengan Joko Arek sedangkan Joko Arek itu kan jelas-jelas dari dulu dari dulu mungkin sampean tahu kayak Joko Arek itu ke abah itu seperti apa hujatannya menjelek-jelekkan abah seperti itu mungkin sampean tahu kalau kemarin pas datang kesini kok sampean digabung dengan si Cungkring ataupun opa itu kan opa-opa itu jangan Joko Arek gitu kan makanya kami kaget Masya Allah iya kan seharusnya sampean santri lama di pantai tokan itu menjadi panutan lah buat santri-santri yang baru gitu kan bukannya bukannya seperti ini iya 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 maaf khususnya padahal kalian semuanya yang selalu setia mendamai Gus Hamzuddin tidak seperti saya yang ini tapi saya ingin bertemu dengan Gus Hamzuddin itu saja terserah kalian mau ngapain saya saya cuma dengan ini karena kameramen karena cuma ingin memperlihatkan bahwa saya tulus di hadapan para saudara-saudaraku semuanya saya tulus gitu saya tulus ingin minta maaf kepada Gus Hamzuddin iya 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 enggak 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 iya saya bicarakan tadi semua saya sudah enggak minta asks apa walaupun kita bisa memaafkan tapi kita itu juga mewaspadai akan tetap akan gunanya untuk tindakan yang seperti kemarin itu lho kita lho gak tega abad diajak seperti itu lho Pak B itu seperti di luar nalar saya kemarin saya melakukan seperti itu saya intinya ya sudah yang kemarin saya ingin bertemu dengan Khusam Sudin ingin melihat wajah beliau keadaannya seperti apa dan saya tolong saya mau dimana Khusam Sudin saya mau ketemu saya dapat hasil kholwar saya ini tak tahu saya tahu ini kalau saya ingin mengerti saya ingin hidup tenang dengan kehidupan saya ini gak ada sangat tahunya saya sudah keluar saya sudah bilang kepada mereka semuanya itu saya sudah putuskan saya keluar dari kalian saya ingin hidup tenang dengan kehidupan saya kalau itu bisa saya ingin hidup tenang apa tidak dihajar bisa karena orang yang saya ingin tidak tidak seperti yang mudah bicara seperti itu Kang ketika saya keluar saya pasti dengan cara saya sendiri makanya saya ingin bertemu Khusam Sudin intinya maka saya ingin bertemu Khusam Sudin ada yang ingin ya saya minta maaf seperti itu kalau memang dia mau minta maaf sama Abahnya ataupun minta sempurna atau kesalahan beliau itu kita pertemukan saja karena Abahnya saya sering mengajarkan kesan-kesan kesan-kesan itu untuk sabar seperti itu untuk bisa memaafkan walaupun orang itu segimana salahnya kita lihatlah seperti Abah kayak mana walaupun dihujat di apa di apa Abah itu gak pernah gak pernah meladeni seperti itu Abahnya gak pernah marah gak pernah apa iya kita ikutilah ini memang apanya di mana Gang saya ya Allah memang panjenengan betul-betul dari hatinya panjenengan bisa kami pertemukan sama Abah dengan syarat mohon bener-bener dari hati ketulusan panjenengan untuk menjalin silaturahmi lagi dengan kami dan Abah jangan sampai mengulang kembali hal yang seperti itu kemarin itu ya saya tidak akan mengulangin lagi yang terpenting saya ingin bertemu dengan beliau melihat beliau keadaannya seperti apa setelah kemarin tindakan yang bodoh itu saya lakukan gimana Abah sekarang ingin melihat beliau kan iya bang kalau gitu saya izin untuk membangunkan Abah terlebih dahulu tidak akan ditunggu disini ya terusan sangat beliau gimana Abah baik-baik saja Abah ya masih agak terluka karena kemarin itu kan dihajar sama siapa itu Joparek sama si Cungkring itu yang mengadu domba si Cungkring itu yang kurang hajar mengadu domba nah sampai juga ya kena hasut sebenarnya sampai kena hasut beliau sama sama siapa itu opak-opak itu itu terus kok kenapa Joparek itu bisa di sini ya pasti gara-gara si Cungkring itu pasti dia yang undang jadi aku kemarin kok kaget Joparek itu bisa ada di sini terus yang membuat pencapaian untuk kepikiran untuk bertemu apahnya untuk meminta maaf apahnya apa ya namanya orang yang kadang ada sadarnya kadang ada ya buruknya di sini di sini saya sudah merenungi atas kesalahan kesalahan seperti ini ini apa lagi tidak ada ini aku ingin ketemu bersama aku ingin ketemu kusah Fudin saya harap Bukri yang ke depannya jangan mengatakan setelah di luas sana apalagi Kang Fitri ya termasuknya di Padahapokan itu sudah santri lama sudah lama di Padahapokan sebelum saya kan sudah Mas Bukri kan sudah masih di situ tapi ya saya lama-lama ini kalau bisa sudah di Padahal untuk santri-santri mas itu apa itu apa ya Allah nggak bisa saya langsung ketemu ya ingin ingin melihat keadaan Kabah ini gimana ini Mas Fikri Mas Fikri Mas Fikri Daugan implementasikan Mas Fikri mas Fikri Mas Fikri di Mas Fikri korban Dari Mas Fikri di pada Saya minta maaf, Bapak Saya minta maaf Terus kemudahan saya Menyebarkan diri itu Semoga duduk dulu di sini Di ribbon, ribbon Ribbon Kemarin itu Saya juga kaget gitu saya juga kaget kenapa ada jajan yang ya gitu saya juga ya tidak menyangka sampaian itu kan sama saya tidak ada masalah ya bagaimana bagaimana dengan sama saya baik-baik aja harus tiba-tiba kok dengan bisa ikut sama opa itu kenapa saya juga tidak mengerti tapi yang namanya hati seseorang kan yang bisa membolak-balik kan hanya Allah terkadang sekarang kita benci gitu besok bisa jadi sodara dan juga sebaliknya terkadang kita sekarang menjadi sodara menjadi teman besok menjadi musuh itu juga ada seperti itu tapi tidak apa-apa namanya manusia salah tidak apa-apa yang mesti tidak salah terus sekali dua kali yang mesti ketika salah segera diperbaiki karena kita akan punya punya pikiran punya hati kalau saya sendiri sih tidak masalah tidak apa-apa saya sudah biasa dari dari dulu di fitnah orang dari dulu di buli orang itu saya sudah biasa karena memang menurut saya setiap perjuangan itu pasti ada ujiannya ada cobaannya gitu makanya tidak semua orang yang bersama saya itu itu kuat gitu ada cobaan dari dalam ada juga cobaan dari luar gitu yang ingin saya tanyakan apa yang membuat panjenangan itu sekarang kembali lagi ke saya itu apa saya merasa gini selama saya melakukan seperti itu hati saya tidak tenang hati saya tidak tenang karena sebenarnya ya panjenangannya sudah menghidupi saya seperti ini sampai sekarang ini dan saya keterlaluan sebagai seorang ya santri apaan seperti ini saya minta maaf gitu mengenai atas tindakan-tindakan saya yang kemarin sampai melukai panjenangan itu tidak apa tidak apa manusia itu biasa tempat salah dan lupa yang penting tidak salah-salah terus yang sekali dua kali salah tapi tidak salah terus dan saya sangat yakin dan aku yakin kalau jaringan itu sebetulnya hatinya itu baik saya yakin dengan baik dan apapun yang terjadi ini memang sudah menjadi kehendak Allah jadi ini semua sudah menjadi kehendak Allah semoga saja kedepannya kita bisa jadi saudara yang lebih baik lagi tentu saya tidak lepas dari salah dan hilap karena saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilap yang berpenting kita tidak punya rasa dendam Allah saja maha pengampun apalagi kita sebagai hamba yang hidup dan dihidupkan oleh Allah jadi saling memaafkan saja seperti yang saya bilang waktu kemarin itu bahwa apapun yang jaringan lakukan jaringan akan tetap menjadi anak saya apapun yang jaringan lakukan jadi apa yang saya katakan itu bukan hanya manis manis yang lagi tapi benar murni dari dalam hati saya bahwa ya tapi yang jaringan lakukan kalau saya sudah menghabisi dengan anak ya akan tetap saya anggap anak sampai kapanpun gitu ya memang banyak orang yang gak suka dengan saya saya juga gak tahu apa yang membuat mereka gak suka itu ya mungkin karena kesalahan saya tapi saya juga berharap ada titik terang diantara mereka mereka itu yang gak suka ke saya karena menurut mereka itu gak suka ke saya itu kenapa kenapa zaman kan sudah pernah ada di grupnya mereka itu karena tidak suka dengan pengobatan penjenangan dengan selama ini yang jenang lakukan intinya itu kenapa gak suka dengan pengobatan saya itu masalahnya apa karena ya ya karena mereka menganggap penjenangan ini menggunakan trik dan saya kemarin dihasut untuk mengatakan itu semuanya seperti itu Pak iya karena pikirannya sendiri sudah gak sama masalahnya pikiran mereka itu seorang kesulap pikiran mereka juga berbeda dengan kita mereka di bagian ilmu logika kita di bagian ilmu syiri ilmu koib jadi memang gak akan ketemu antara kedua hal tersebut gak akan pernah ketemu gak nyambung ilmu logika dan ilmu syiri ilmu koib itu yang akan bisa disamakan apalagi yang bersifat syiri kok dilagikakan masalahnya kalau seseorang menggunakan ilmu logika lalu menganggap yang syiri itu gak ada itu yang menurut saya juga salah jadi ya boleh lah melakukan sesuatu hal yang benar kalau merasa paling benar juga gak baik bolehlah diri kita itu melakukan sesuatu hal yang baik tapi kalau merasa diri paling baik itu juga gak baik tapi ya sudah gak apa-apa yang terjadi ya sudah terjadi yang penting kita tetap saudara kembali ya saya juga tentu sebagai seorang orang tua ataupun juga sebagai seorang bos ya dikatakan karena juga selain arti juga sebagai karyawan tentu banyak kurangnya banyak hilapnya tentu itu sering saya lakukan entah itu yang sengaja maupun yang gak sengaja itu pasti ada tapi jangan sampai karena ada kesalahpahaman atau kesalahan itu menjadi kebencian saya juga sangat apa ya sangat apa ya sangat menyayangkan jika ada orang-orang yang dulu pernah hidup dengan saya kayak gitu pernah bersama dengan saya terus hanya keluar harus saling membenci kayak gitu kenapa harus saling membenci kayak gitu pernah kita hidup bersama pernah pernah makan bersama pernah ya pernah jarah dagingnya juga pernah dari saya kayak gitu kenapa harus membenci kayak gitu kalau memang ada yang tidak pas tentu dalam sebuah keluarga tentu ada banyak ketidak pasan lah kita jangankan sama karyawan sama sama istri aja kita sering ada ketidak cocokan apakah ketika berpisah mohon maaf bercerai gitu harus saling membongkar keburukan masing-masingan kita tidak punya kekurangan kita juga punya kekurangan tapi kan tidak perlu harus menjelekkan satu-satunya gitu tentu kita tidak mau menjelekkan kita di masalah dapur dibuka di luar dan sebagainya kekurangan kita yang sudah kemarin yang sudah yang penting sekarang diperbaiki aja gitu masih kriak aja dengan kalau sekarang sudah baik Alhamdulillah berarti ada 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 hidayah dari Allah gitu Alhamdulillah yang penting kita jadi saudara gitu aja lagi berserah 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 semoga terat dulu dipondok sana semoga cicinkan lagi lagi dipondok lagi semoga lagi dipondok berhasil berhasil mampus kau samsudin mampus kau mampus kau sudah sudah saya lakukan sesuai dengan rencana terus gimana reaksinya sudah kita tunggu dulu sampai mungkin mendengar cerita para sampai tidak siap itu kan yang kita tunggu tunggu kan berarti dengan semuanya jangan jendam sama Mas Wikri dimaafkan Allah saja maha pengampun Allah saja maha pengampun terhadap bambanya apalagi diri kita umatnya yang hidup atas hidupkan Allah tak ada diadakan Allah jadi jangan ada dendam di hati panjenengan masriki saudara panjenengan semua orang pernah punya salah jangan ada kebencian di dalam hati panjenengan maafkan seperti baginda Rasulullah yang selalu memaafkan orang yang mencaci yang tentunan kita yang kita ikutkan baginda Rasulullah kalau ini sudah siap ambilin air minum terima kasih Assalamualaikum 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 Selamat malam Astagfirullahaladzim Apa? 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 astagfirullahaladzim? astagfirullahaladzim? ya Allah, kenapa lagi? ini airnya kayaknya dikasih racunnya nih astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kacar mas pikir ini ya hei hei kacar ya kacar ya mas pikir ini ya kenapa? apa kamu? masak kue habis ini habis ini habis ini buka saya sekal, satu lagi tuh seru angsat kalian kenapa sih? jadi orang lupa amat begitu kamu tidak mewah kalian sudah merancung apa sekarang? mau apa apa mau apa apa akut 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 cewas lihat tepulnya mas tepulnya tersebut tepulnya tepulnya kue anakku lho tikin lho anakmu tetap kue anakku lho ato tetap anakmu rin ini tindih tepulnya tepulnya mati yon tuh apa mana rin hahaha enak ini ya tuh lu, lihat lihat mana omnya enak ini, gelondongmu ya gue mau gua gua sampai gelondong katanya ga mempan racun enak gitu, tewas lu Din, ngomongin Din ya bang, tarik juga mana nih? enak ya di lantai kopi yang nyata itu ya masih saya bingung MA saya akan ambil tangan di mana ini saya gimana kejurian tadi saya pergi dulu saya pergi di mana ini kita sekap ya 3-3 hari Siap 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 di katanya gak kompan di santet gak kompan racun mana lihat-lihat cincinnya sebesar apa ini bener-bener saya gudulin bener-bener apa ini gunanya gini-gini tuh dukun hati sekarang katanya nggak mempan racun beretik apa itu kan ke-nanggung-nanggung aneh-anggung aboneh ini biar coba eh saya kelewat beres Ah tak ada masih dianggapnya dianggap dia Godoh kurang sampai cek2 oke yaaah, apa itu lagi? kaget dosong kaget dosong? yaaah kaget dosong sama aku kaget dosong kaget dosong apa teman ini ya? kaget dosongnya ya dua yang satu ini aku yang ini dosong, aku cipis kaget dosong kaget dosong kaget dosong aku yang lain ayo! 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 kamu yang gede-gede kabe maka jadi kaget dosongnya itu apa? ayo! 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 kaget dosong ini kaget dosongnya kaget dosong mati itu enggak butuh tanam gue jadi segera sakit enggak usah yang ini tapi gue lewat ayo ayo sampai siap-siap ayo icak tarik tadi share ayo ada ke boku cara pernah apa ini? apa ini? apa ini? mau diri aja apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? mati ya? mati ya? mati ya? cencang cencang? cencang apa ini? apa ini? ini dulu kamu ngomong-ngomongan ini kak masalah ini dia ini gada-gada gak ada anak-anak darah azar apa ini? orang-orang mongong malam 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 uang kalau... biasa hankane, mati uring mati, tinggal nih more unlucky tinggal," 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 ini terus katung mati dia ini bingung tinggal lagi orang apa ini? oh kita tinggal terus? tunggu ini sih sadar sikat sadar sikat telung Dino cekat ada yang dibawa kembali telung Dino saya hilang untuk dibawa kembali mati ini apa yang dibawa ini?